Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel youtube saya brother channel Hari ini saya akan memberikan tips buat teman-teman semua Bagaimana caranya menjinakkan burung mulai batu Karena di depan saya ini adalah burung mulai batu saya Sangat liar sekali tidak pernah jinak Sudah biasa saya lakukan proses mandi dan juga penjemuran Seperti biasa teman-teman Tapi tidak juga jinak burung ini Akhirnya saya putuskan saya gunakan pester saja Karena begini untuk burung mulai batu yang posisi liar seperti ini Dia tidak akan pernah gacor Kalau burung ini masih liar atau masih gerabakan di kandang bulatnya Atau kandang hariannya Harus kita jinakan Ya minimal itu jinak lalat teman-teman Kalau tidak kita jinakan Dia tidak akan pernah gacor teman-teman ya Dan posisi sekarang Ini adalah jantan saya Sedang dorong ekor kayak gini teman-teman Karena ini saya harus kejar ya Harapannya ini seiringan waktu Kita lakukan proses pemelestaran sayapnya Ekor ini selesai Dia sudah jinak Jadi waktu atau timingnya itu pas Teman-teman ya Nah apakah pemelestaran ini harus kita lakukan Waktu posisi jantan kita ini Dorong ekor atau enggak Ya itu bisa teman-teman ya Bisa dalam artian begini Mau dia dorong ekor Mau itu enggak dorong ekor teman-teman Itu bisa teman-temannya Yang penting ini kita lakukan proses Pemelestaran ini di sayapnya Saya akan tunjukkan Bagaimana cara proses pemelestaran ini Nih teman-temannya Ini adalah plasternya Sudah saya buka Handy plus ya Kita ambil saja 5 like 1, 2, 3, 4, 5 Seperti biasa teman-teman ya Kalau teman-teman yang sudah tahu Dengan channel youtube saya Subscriber saya yang lama Pasti sudah paham ya Ini adalah cara paling ampuh Teman-teman ya Kalau semua cara itu sudah kita coba Padahal jantan ini Ini sudah saya biasakan ya Di dasar Teman-teman ya enggak saya gantung Seringkali lewat orang Tapi masih saja teman-teman ya Emang ini sudah Sebenarnya ini sudah keturunan bapaknya Teman-teman ya Bapaknya juga kayak gini semua teman-teman Ya dulu juga kayak gini Saya lakukan teman-teman ya Dan ini Nurun ke anakannya Nah setelah kita lakukan Sebelah yang Kita bisa mandikan burung murai batu kita ini Menggunakan spray seperti ini teman-teman ya Dan juga jangan khawatir Restorannya itu enggak mudah lepas teman-teman Walaupun sudah kita lakukan Kita mandikan seperti ini teman-teman ya Kita bisa lakukan setiap hari teman-teman ya Pagi hari Ini sudah kita lakukan proses penyemprotan Penyemprotan seperti ini teman-teman ya Kalau mau dijemur juga Ini hanya Waktunya ini hanya 5 menit Dan juga Dan juga enggak lebih dari jam 8 teman-teman ya Yang penting dia Kering-kering saja teman-teman ya Enggak terlalu panas ya Kayak gini saja teman-teman Ini adalah Ibarat kata Jalan terakhir teman-teman ya Kalau Semua cara Sudah teman-teman lakukan Itu enggak juga Burung kita ini jinak Ya Karena ini Ini semua cara sudah saya lakukan Proses mandi terus teman-teman ya Keramba juga Tapi masih kayak gini Terus teman-teman ya Ini adalah cara yang paling ampuh Jangan lupa teman-teman ya Tangkeringannya Kita buat satu saja ya Jangan kita buat dia bertingkat Jadi cukup satu saja Seperti ini teman-teman ya Nah perlu saya sampaikan Buat teman-teman Seandainya teman-teman ini Membeli burung murai batu ya Burung murai batu bahan Ini jangan langsung teman-teman Lakukan trik seperti ini Ya Minimal rawatan burung murai batu kita Yang dari bahan ini Ini sudah lebih dari satu bulan Teman-teman ya Itu lebih bagus Dan juga Sudah makan pur Ya Tandanya burung kita ini Sudah mulai adaptasi Jangan teman-teman Baru beli Ini langsung menerapkan trik Seperti ini Ini bisa mati teman-teman Ya jadi minimal rawatannya Itu sudah satu bulan Boleh teman-teman Lakukan proses pemelesteran Seperti ini Nah langkah selanjutnya Teman-teman Ini biasakan Jangan digantung Burung murai batu ini Ya Kita letakkan saja Di Di dasar teman-teman ya Atau di lantai Yang penting Teman-teman ini sering melakukan interaksi Ya Nah jangan lupa Waktu pemberian pakan F-nya Ini teman-teman Menggunakan tangan saja Untuk sementara Teman-teman ya Nanti Begitu dia sudah mulai Jinak lalat Baru teman-teman Hentikan Yang namanya Pemberian pakan F-nya Menggunakan tangan Ya Nah Kira-kira Burung murai batu kita ini Sudah tenang Dan sudah mulai ngeprong Teman-teman ya Baru kita bisa lepaskan Presternya ini Teman-teman Misalkan teman-teman ya Setelah kita lakukan proses penyemprotan Kepengen Mandikan burungnya Pakai tangan Kayak gini teman-teman ya Ya silahkan saja teman-teman ya Gak apa-apa ya Kita mandikan pakai tangan kayak gini Gak masalah teman-teman ya Yang ini gak Bikin dia stres teman-teman Jadi Yang trik-trik seperti ini Sebenarnya Sudah umum ya Kalau untuk burung-burung yang Giras Yang Ketakutan dengan kita Kita mandikan kayak gini Teman-teman Dia bisa jina Ya ini Mandikan saja pakai tangan kayak gini Nah jangan lupa Kalau sudah kita mandikan pakai tangan kayak gini Teman-teman Usahakan Jangan kita langsung Lepaskan Burung ini Kedalam kandang hariannya Tunggu dulu kira-kira sampai 10 menitan teman-teman ya Sambil kita pegang kayak gini Sambil kita Oles-oleskan Kita lus-elus ya Maksudnya kayak gitu Kita lus-eluskan kayak gini Burung ini teman-teman ya Intinya Supaya burung ini benar-benar Kenal Kenal lulu dengan kita Teman-teman ya Nah kita lakukan proses Yang namanya dari proses Penyemprotan Dan mandikan tangan seperti ini Ini pagi dan sore hari Teman-teman ya Selama 7 hari Burung ini mudah-mudahan Jinak lalat teman-teman ya Nah nanti kita lihat Proses dia sudah mulai jinak lalatnya Teman-teman ya Jangan terlalu jinak ya Kalau terlalu jinak Nanti burung ini ngelowo Teman-teman ya Yang penting dia sudah mulai tenang Melihat kita Tidak lagi yang namanya Nabrak-nabrak turuji Teman-teman ya Nih kayak gini Diamkan dulu teman-temannya Sambil kita pegang-pegang Kayak gini teman-teman Ya Semua tahapan tadi Sudah kita lakukan Sekarang kita Jemur saja Burung merebatu kita ini Dan perlu perhatian Buat teman-teman semua Jangan lakukan Proses Tahapan ini Dari awal proses kita Penyemprotan Dan juga kita mandikan Burungnya ini Menggunakan tangan Kalau cuaca Di tempat teman-teman ini Sedang hujan deras Kita urungkan saja Niatnya Lakukan tahap penjinakan ini Bisa kita lakukan Keesokan harinya Sampai benar-benar Cuaca di tempat teman-teman ini Benar-benar itu Ada sinar mataharinya Nah Kalau untuk sore harinya Teman-teman bisa lakukan Prosesnya Mandikan burung merebatu kita ini Sekitar jam 4 sore Ya Karena di sekitar jam 4 sore ini Ini adalah cuaca yang Masih bisa dibilang Masih ada sinar mataharinya Teman-teman ya Dan juga lebih bagus Daripada kita lakukan Proses mandinya Jam 5 sore Bagaimana Kalau untuk mandi malam Apakah boleh kita lakukan Atau tidak Itu boleh saja Teman-teman Kalau memang kita Mau mandikan malam Harus perhatikan juga Cuaca dan Kondisi anginnya ya Harus perhatikan itu juga Kalau memang Tidak kondusif Lebih baik Kurungkan niat Teman-teman Lakukan proses Mandi malam Untuk burung merebatu kita ini Mandi malam Untuk burung merebatu kita ini Teman-teman bisa lakukan Dalam seminggu ini Cukup 1-2 kali saja Jangan terlalu sering Teman-teman Jadi teman-teman ya Burung merebatunya Ini sudah 7 hari ya Dan dia sudah terlihat tenang Seperti ini Teman-teman ya Baruklah kita Lepaskan presternya Teman-teman ya Kalau dia Sudah kita Kayak ginikan Dan bulunya ya Bulunya itu mengembang Teman-teman ya Dan Terlihat dia Mulai ginak dengan kita Ini tandanya Burung kita ini Mau ngelowo Teman-teman ya Jadi kita stop semua ya Dari proses Kita mandikan Pakai tangan Teman-teman ya Dan juga burung ini Ini bisa kita Gantung Teman-teman ya Biar terlihat Dia sudah mulai Agak tenang Teman-teman ya Ini sudah Ginak-ginak lalat Sebelumnya ini Lihat saya aja Dia kelihatan Kayak setangan Teman-teman ya Sangat takut sekali Sampai nabrak-nabrak Dirugi Teman-teman ya Dia sudah mulai tenang Kayak gini Kita lepaskan Presternya Teman-teman Teman-teman ya Ini burungnya Kita lepaskan Presternya Menggunakan Gunting ya Jadi kita Gunting Presternya Teman-teman Jadi cara melepasnya Kayak gini Kita ambil yang di ujung Presternya Kayak gini Saja teman-teman Sudah terbuka Kayak gini Kita Lepaskan secara perlahan Kayak gini Kayak gini Saja teman-teman Kalau memang Sulit Teman-teman Lepaskannya Ini bisa Ditambahkan air Ditambahkan air Supaya Perekatnya Perekatnya Bisa luntur Kayak gini Sudah lepas Sudah lepas Kayak gini Kita lepas Yang satunya Teman-teman Mudah sekali Teman-teman Kita lepas Yang sebelah sini Oke Bentar Oke Kita lepas Ini Kayak gini Teman-teman Sudah lepas Ya Restorannya Sudah lepas Sekarang Tahapan Selanjutnya Ini bisa kita Gacorkan Nah Untuk penggacoran Burung melebatu kita Yang sudah tenang Seperti ini Atau sudah Jinak lalat Ini saya menggunakan Ramuan penggacor Teman-teman Cara pembuatan Ramuan penggacor ini Sudah saya upload Di channel youtube saya Silahkan Teman-teman Lihat sendiri Bagaimana Cara pembuatannya Saya lepaskan dulu Burung ini Kedalam kandang Bulatnya Atau kandang hariannya Sekalian Saya tambahkan Tangkeringannya Teman-teman Teman-teman Ini adalah Ramuan penggacor Jadi kandungan ini Ada Mengkudu Sambalang kuas Teman-teman Dan juga Gula merah Atau gula aren Teman-teman Nah kita Masukkan saja Ke Wadah air minum ini Nah Untuk Jangkriknya Teman-teman Ini bisa kita Suntikan juga Kita suntikan Ke jangkrik Kira-teman Kira-kira Sekitar Kita pakai Settingan Standar Saja Teman-teman Ya Settingan Standar Ini saya gunakan 7 saja Teman-teman Ya 7 ekor Saja Tetapi Yang kita Suntikan Yang kita Suntikan Jangkrik ini Ini Sekitar 3 ekor Saja Teman-teman Kita Suntikan Menggunakan Ramuan Pegacor Ini Sekitar 3 ekor Saja Teman-teman Yang sisa Yang lainnya Itu Tidak usah Kita Suntikan Teman-teman Sisanya Berarti 4 Jangkrik Tidak usah Kita Suntikan Teman-teman Kenapa Ini saya Suntikan Teman-teman Dikawatirkan Misalkan Burung ini Belum Belum Ibarat kata Belum terbiasa Dia minum Ramuan Pegacor Ini Teman-teman Jadi Bisa kita Suntikan Dulu Ke Jangkrik Supaya Burung ini Mengenali Dulu Rasa Dari Ramuan Pegacor Ini Jadi Seperti itu Kuncinya Teman-teman Teman-teman Jangkriknya Sudah saya Masukkan Dan itu Air minumnya Nah Lakukan Tahapan Menggunakan Ramuan Pegacor Ini Sampai Burung kita Ini Benar-benar Sudah Ibarat kata Sudah Buka paru Sudah Ngeplom Teman-teman Baru Teman-teman Kalau Sandanya Sudah Ngeplom Ini Teman-teman Bisa Apa namanya Ramuan Pegacor Ini Gunakan Seminggu Hanya Tiga Kali Saja Atau Dicampur Dengan Air 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 Masak Yang Biasa Perhatikan Teman-teman Ya Tuh Dia Sudah Benar-benar Jinak Sudah Tenang Lihat Bulunya Mengembang Teman-teman Kalau Kita Teruskan Mandikan Menggunakan Tangan Ini Bisa Ngelowo Ya Perhatikan Teman-teman Ya Dan Juga Saya Lupa Ya Nyampaikan Tadi Pada Saat Proses Yang Namanya Penjinakan Burung Kita Ini Jangan Dikerudung Ya Kita Ablak Saja Atau Buka Kerudung Ya Ya Teman-teman Sudah Tenang Sekali Aman Dalam Jangka Waktu Satu Minggu Burung Kita Ini Sudah Jinak Teman-teman Jadi Kalau Teman-teman Ada Burung Misalkan Sudah Rawatan Sudah Berapa Lama Sudah Satu Tahun Ataupun Tiga Bulan Gak Jinak Pakai Trik Seperti Ini Cuma Satu Minggu Bisa Jinak Dan Tenang Seperti Ini Teman-teman Oke Teman-teman Sekian Dulu Konten Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Bingung Bagaimana Cara Menjinak Burung Murai Batunya Ya Pakai Trik Seperti Ini Mudah Mudahan Dalam Jangka Waktu Satu Minggu Burung Kita Sudah Bisa Jinak Lalat Seperti Ini Semoga Konten Kali Ini Bermanfaat Khususnya Buat Pemula Dan Penangkal Burung Murai Batu Seluruh Nusantara Salam Kicau Mania Bermanfaat